Nah, kalau ini tuh senangnya bukan trial error tuh, Jess. Tahu trial error ya? Trial coba, error gagal. Jadi, coba gagal, coba gagal. Kapan sukses ya dong kalau gitu kan? Selamat datang di webinar Dialog Karim Pekar University. Yang seperti teman-teman bisa dilihat di layar, kalau kita akan bahas tentang strategi planning in uncertain times From Idea to Business Success. Sebelumnya, perkenalkan nih, aku Jesslyn dari Pekar University. Salam kenal ya semuanya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar nih, kalau misalnya pada hari ini kita kedatangan kurs Denny Simano nih. Halo Jesslyn, kabar saya baik nih di sini. Jesslyn, apa kabar? Ya, saya juga baik kurs. Sebenarnya thank you banget ya kurs. Udah bersedia nih untuk berbagi pada sore hari ini. Wah, senang banget nih saya yang thank you nih. Saya bersyukur banget nih bisa diundang dan bisa sharing sama teman-teman di sini. Sebenarnya kayak menurut kurs Denny sendiri, kayak gimana sih langkah awal untuk mengembangkan ide ini dan melihat peluang ide itu menjadi sebetul-sebetul. Nah, kalau secara teori gini Jess, yang pertama kita mesti melakukan analisis lingkungan. Which is ada dua ya, ada eksternal, ada internal. Nah, eksternal itu apa aja? Kayak pasar, ya. Kita mesti identifikasi pasar, kayak kompetitor gitu ya, sama tren-tren industri. Nah, kalau secara internal, kita mesti cek kita punya sumber daya. Ya, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya aktivitas gitu ya, operasional kita. Nah, itu yang dari analisis lingkungan. Ya, yang kedua kita mesti merumuskan visi, misi, dan nilai. Ya, walaupun ini kelihatannya teori banget. Ya, VMC nih, Vision Mission Culture. Ya, kelihatannya cuma teori. Tapi ini penting sebenarnya. Ya, karena tanpa VMC ini, kita nggak punya arah yang jelas nih di bisnis nanti ke depannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah perumusan strategi. Ya, namanya kita pengen memulai bisnis, kan kita mesti tahu dong strategi apa yang kita akan ambil ke depannya. Ya, bisa mulai dari pengembangan produknya, bisa dari strategi pemasarannya, pricing-nya, customer experience-nya, dan macam-macam. Gitu ya. Setelah itu, kita mulai apa? Mulai implementasi dengan ukur. Ya. Nah, kalau ini tuh senangnya bukan trial error tuh, Jess. Tahu trial error ya? Trial coba, error gagal. Ya, jadi coba gagal, coba gagal. Kapan suksesnya dong kalau gitu kan? Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan apa? Inovasi. Gitu ya. Sama mulai risk management, management resiko. Nah, sekarang cara praktek nih ya. Prakteknya sih simple. Yes. Ya, cuma ada dua. Mulailah dari apa yang kita bisa. Kita bisanya apa? Kita jagonya apa gitu kan? Lalu yang kedua adalah apa yang kita punya. Ya. Jadi kita punyanya apa? Kita maksimalkan aja dulu. Ya, jadi jangan nunggu. Oh, tunggu saya punya ini dulu. Tunggu saya bisa ini dulu. Saya punya ini dulu gitu kan? Kelamaan. Ya, ada yang tengah mulai-mulai. Gitu, Jess. Tadi kan kita bicara tentang eksekusi dari satu plan bisnis gitu kan ya, Coach. Nah, mungkin ini akan ada sedikit menyinggung nih sama yang namanya strategy management gitu. Nah, tapi sebenarnya kayak menurut Coach Dini sendiri kayak apa sih itu strategy management? Kayak apa sih esensi dari strategy management ini? Oke, ini coba sederhanakan ya bahasanya ya. Jadi kalau sekarang sederhanakan gini, Jess. Ya, management strategy itu adalah upaya mengidentifikasi atau menentukan misi apa yang pengen dicapai oleh perusahaan agar bisa memenuhi target dan sasaran perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kita cuma perlu mengidentifikasi apa sih yang kita mau capai di perusahaan ya. Apa misi apa yang kita mau capai sehingga kita bisa memenuhi target dan sasaran perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan kan tadi bilang kalau misalnya strategy management itu kayak mengidentifikasi dan gimana caranya kita bisa memenuhi target yang pengen kita capai gitu kan ya, Coach. Nah, sebenarnya kayak apa sih yang elemen-elemen atau elemen-elemen atau bagian-bagian apa sih yang harus kita analisa atau identifikasi gitu Coach? Yang pertama itu kita harus ada penilaian tadi lingkungan internal dan eksternal perusahaan ya. Jadi ada analisis SWOT-nya. Lalu yang kedua kita identifikasi option ya manajemen strateginya. Kita mesti punya opsi-opsinya tuh ya. Habis itu kita pilih ya mana strategi dan kebijakan yang paling cocok ya dan paling sesuai untuk perusahaan kita. Kemudian setelah sudah selesai pilih, kita mulai buat apa? Planning. Apa aja bagian day planning? Kita menganggarkan alokasi budgetnya ya lalu kita bikin timeline-nya, penyusunan jadwal implementasinya supaya lebih terkontrol nanti ya. Setelah kita punya semuanya ya, mulai deh kita pinjau dan evaluasi. Ada nggak sih Coach kayak tools yang bisa bantu kita supaya tuh kayak apa yang kita rencanakan, strategi yang kita rencanakan tuh, rencanakan itu tuh kayak nggak riwa dan lebih tervisualisasikan dengan baik. Ada nggak sih template yang bisa bantu kita gitu Coach? Very good question. Itu pertanyaan bagus dan menarik sekali tuh. Karena memang kalau ditanya tools itu ada banyak sih Jess. Kayak tools apa analisis SWOT kan juga tools. Terus ada lagi BCG Matrix gitu ya. Terus ada lagi bisnis model kanvas gitu ya. Ada lagi balance shortcut. Jadi banyak tuh macem-macem template. Tools-tools yang ada bisa kita pakai untuk bisa mulai bisnis ini gitu ya. Nah cuman yang paling menarik ya supaya Jesslin tidak bingung gitu ya dan tidak riwa tadi ya. Jadi biasanya kan lebih enak kalau bisa divisualisasi ya Jess ya. Nah kebetulan Coach ini ada satu tools yang tadi salah satunya adalah bisnis model kanvas tuh Jess. Jadi ini adalah strategic tools untuk bisnis konsep development. Nah ini enak diinggiatnya Jess. Jadi ada tahapannya dan dia visual banget ya. Saya kasih contoh ya. Yang pertama tadi kalau ditanya, mau mulai dari mana nih Coach? Mulai dari mana? Ya di customer segment dulu aja. Ya seringkali kan kita selalu terjebak di, saya punya produk, saya mau jualan gitu kan. Nah kita lupa tuh produk yang kita mau jual ini ada yang mau beli apa enggak? Gitu loh Jess. Ya itu yang sering banget dilupakan oleh para pemilik bisnis tuh ya. Nah makanya kita mulai ini dari pertama dari apa? Dari customer segmentnya dulu. Ada nggak pasarnya? Lalu yang kedua mulai dari value proposition. Ya produk yang kita mau tawarkan tuh nilainya apa? Value-nya apa buat mereka? Karena kan tentu yang menawarkan bukan kita doang. Ya jadi harus ada pembeda tuh nanti dibandingkan toko tetangga. Ya dibandingkan produk tetangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjangkau customer segment kita. Ya dengan marketing channels. Ya biasanya dibagi dua tuh. Ada yang above the line sama below the line. Maksudnya apa? Lewati sosial media gitu ya. Cara online gitu ya. Atau yang offline. Ya bisa lewat event-event. Bisa lewat brosur gitu ya. Nah itu adalah cara kita marketing channels-nya. Menjangkau customer segment. Kemudian yang keempat apa? Bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer kita. Ya sering kali ini juga dilupakan nih. Habis jualan, habis itu apa? Hilang, bye-bye gitu ya. Sayang banget tuh. Kenapa? Karena kalau orang-orang udah beli. Sama-sama kita suggest. Berarti mereka keras dengan kita. Dengan bisnis kita gitu ya. Nah kalau kita tidak menjaga hubungan dengan customer. Yaudah mereka cuma beli sekali. Kita perlu mengidentifikasi revenue stream kita. Apa dia yang kita bisa jadikan sumber pendapatan. Lalu tadi yang saya bilang kan. Mulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Nah ini key resources nih. Ini sumber daya-sumber daya yang kita punya nih. Lalu key activitiesnya. Apa aja. Apa aja aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mendeliver produk atau jasa kita ke customer. Dan jangan lupa sekarang adalah zamannya kolaborasi. Jadi kalau dulu kan kita biasanya maunya sendirian gitu kan. Maunya apa? Monopoli pasar gitu ya. Sekarang udah nggak bisa Jess. Karena zamannya udah zamannya informasi tuh luas banget ya. Udah gampang banget didapatkan. Dan terakhir. Cost structure. Jangan lupa nih. Ini nanti ada salah satu tuh. Skill yang harus dimiliki oleh pemilik bisnis. Itu apa? Management keuangan. Ini ada salah satunya. Gimana kita bisa menstruktur biaya kita. Sehingga kita tidak overspend. Atau biaya kita bisa efisien dan efektif. Nah tapi coach aku punya pertanyaan deh. Gimana sih cara kita mengetahui value proposition kita. Walaupun kan kayak kita mulai dari customer segment gitu coach. Nah gimana sih cara kita tahu nih. Apakah produk kita itu kayak udah memenuhi nih. Atau kayak sesuai value propositionnya itu dengan customer segmentnya kita. Kita punya market tadi kan udah kita identifikasi itu ya. Identifikasi market itu kita mesti tahu mereka tuh aktivitasnya apa aja sih. Kemudian mereka tuh nyari apa? Gains. Nah sebelum kita ngomong gains. Kita ngomong pain point dulu. Karena pada saat si customer kita melakukan aktivitas. Itu kan masih mereka menemui kendala atau masalah. Nah itu namanya pain point. Kita perlu identifikasi dulu pain point mereka tuh apa aja sih. Sehingga kita bisa tahu. Oh kalau pain point mereka ini. Kemungkinan mereka pengen punya solusinya kan. Pengen punya manfaat yang mereka ingin dapatkan dari produk kita. Itu namanya gains. Itu yang kita mesti sinkronkan. Mesti kita matchingkan dengan kita punya produk. Jadi produk kita mesti punya dua yang tadi. Gain creator sama gain reliever. Contohnya seperti apa? Nih saya kasih contoh satu nih. Ada value proposition yang nampas untuk aplikasi smartphone. Untuk pesan taksi. Contohnya apa tuh? Mereka pengen call taksi. Pengen menemukan taksi. Pengen tahu arah gitu kan. Pengen membayar. Oke. Nah terus pain pointnya apa? Nunggunya kelamaan. Ya. Terus kadang-kadang overcharge. Ya. Terus kadang-kadang drivernya nggak aman. Ya. Nah apa yang mereka pengen? Mereka pengen tiba tepat waktu. Mereka pengen driver profesional gitu ya. Dan pengen pembayaran mudah. Nah kita cocokkan tuh. Ya. Antara pain point dan gain. Ya. Dengan kita punya. Pain reliever. Ya. Dapatlah. Satu produk namanya. Taksi smartphone app. Sehingga kita bisa tahu. Oh ternyata. Produk kita tuh cocok nih. Sama market. Gitu. Yes. wasantimus. Biv... MESSA. MESSA. Terima kasih.